oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya teman-teman baik ini pertemuan pertama untuk UTBK dengan saya yang lain tidak akan banyak ya pertemuan kali ini hanya 40 menit lalu juga mungkin kita bisa bertemu lagi minggu depan satu kali lagi sebelum kalian diliburkan mungkin tidak akan banyak yang bisa kita pelajari tapi insya Allah mungkin ke depannya kita bisa memplanning hal-hal yang lain selama persiapan UTBK karena sepertinya UTBK kalian masih akan panjang jadi masih ada banyak waktu untuk bisa persiapan oke sudah ada 29 orang yang tersambung oke mohon maaf saya mood semuanya supaya lebih nyaman kita mendengarkan pelajaran karena kita ini lewat zoom ya jadi mungkin satu arah dulu nanti saya akan mencoba menjelaskan satu paket ujian UTBK tahun-tahun sebelumnya saya ambil dari tahun sebelumnya mungkin diantara kalian sudah ada yang pernah mengerjakan tapi tidak masalah mengerjakan lagi mengerjakan lagi mengulang lagi mengingat lagi jadi tidak masalah yang penting adalah kita tetap semangat ya jadi saya akan mengerjakan satu paket kalian mendengarkan nanti kalau ada pertanyaan bisa kalian tuliskan di kolom chat setelah itu nanti di akhir mungkin sebelum berakhir 5 menit sebelum di akhir saya akan ambil absensi nanti sesuai dengan di partisipan disini saya akan fotokan untuk dilaporkan ke sekolah jadi tanpa panjang lebar saya mulai saja saya akan share screen saya nanti kalian akan melihat soal-soalnya oke 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 sainteks kimia persiapan UTBK 2020 saya akan mulai dari soal pertama ada sebuah soal tentang gabungan ini ya misalnya tentang atom, tentang bentuk molekul, lalu tentang kepolaran ada itu juga apa, struktur Lewis jadi ini soal gabungan soalnya seperti ini nomor atom fluor dan belerang berturut-turut adalah 9 dan 16 pernyataan yang benar tentang senyawa belerang tetraplorida adalah satu bersifat polar dua mempunyai sudut ikatan FSF sebesar 109 derajat memiliki sepasang elektron bebas pada atom S dan yang keempat berbentuk tetrahedral apa yang harus kita lakukan untuk menjawab soal ini yang pertama adalah kita harus menggambarkan dulu belerang tetraplorida itu seperti apa bentuknya paling tidak kalian harus mengetahui konsep struktur Lewisnya jadi kita harus menggambarkan struktur Lewis untuk senyawa belerang tetraplorida nah sangat mudah sekali kita diberikan nomor atomnya berarti dengan mencari valensi dari setiap atom ini nanti kita akan bisa menggambarkan struktur Lewisnya jadi kunci utama di soal ini adalah kalian menggambarkan struktur Lewisnya jadi kalau menjawabnya seperti ini saya kasih jawabannya jadi seperti ini kalian akan menggambarkan struktur Lewis nah kira-kira struktur Lewisnya akan seperti ini SF4 ya ada S itu kan valensinya ada 6 ya 1, 2, 3, 4 ada 2 elektron pasangan bebas disini F itu valensinya 7 jadi nanti 1 elektron dari F akan berikatan dengan 1 elektron dari S karena ada 4 tetra kan artinya 4 4 F berarti ada 4 elektron S yang berikatan dengan F dan ada 2 sisa elektron di S yang akan tidak berikatan atau pasangan lone pair ya pasangan yang tidak berikatan maka bentuknya akan seperti ini kalau kita perhatikan bentuknya ini ini menjadi rumusnya AX4E AX4E ini salah ya harusnya strukturnya adalah AX4E AXnya ada 4E nah bentuk molekulnya seperti ini kalau kita lihat bentuk molekulnya AX4E itu menunjukkan bahwa bentuk molekulnya adalah jungkat jangkit dan sudutnya adalah antara atom SFS itu adalah 101,5 kalau kita lihat pilihannya pertama bersifat polar sudah jelas karena ada pasangan elektron bebas sudah pasti dia akan bersifat polar yang kedua mempunyai sudut ikatan FSF sebesar 109 kalaupun kalian tidak tahu ini 101,5 tapi paling tidak kalian bisa menebak ini karena sudut 109 derajat itu itu adalah sudutnya tetrahedral yang bentuknya seperti CH4 ya maka ini sudah pasti salah yang ketiga memiliki sepasang elektron bebas pada atom S seperti kita lihat di gambarnya ini dia mempunyai satu pasang elektron bebas berarti benar yang keempat berbentuk tetrahedral salah jadi sebenarnya nomor 2 dan 4 ini benar untuk soal yang lain 2 dan 4 ini mereka benar kalau dia CH4 misalnya berarti untuk SF4 2 dan 4 salah yang benar adalah 1 dan 3 maka jawabannya adalah B kita lanjut ke soal selanjutnya soal kedua interaksi antar molekul yang paling dominan antara molekul air dengan molekul oksigen pada larutan oksigen dalam air adalah nah saya mau kalian coba apa jawabannya kira-kira soal ini A, B, C, D, 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 D B, G, D, D Lalu Satu lagi jawaban Satu lagi jawaban Ada suaranya aja Kita bahas Oke Oke, kalau kita lihat ini, tadi banyak yang memilih ikatan hidrogen ya, ada juga bilang dipol terinduksi dan dipol permanen. Kita lihat molekul air, molekul air itu kan H2O, dia ada ikatan antara O dan H ya, ikatan kovalennya. Lalu ada molekul oksigen, molekul oksigen itu adalah O2 ya, O2, O double bond O, berarti O2 dia. Ya, berarti kalau kita lihat itu H2O dia bersifat polar, sedangkan O2 bersifat non-polar. Nah, kalian mungkin akan banyak yang berpikir bahwa ini akan terjadi ikatan hidrogen, karena pengertian ikatan hidrogen adalah hidrogen yang berikatan dengan atau berinteraksi dengan oksigen, gitu kan. Nah, tapi H2O dan O2 ini tidak akan terjadi ikatan hidrogen. Kenapa? Karena ikatan hidrogen itu akan terjadi kalau molekulnya itu sama-sama memiliki ikatan HO, NH, atau FH. Jadi kalau misalnya H2O, ya memang dia punya O dan H, tapi O2 tidak ada O dan H-nya, hanya O dengan O. Berarti antara O di O2 dengan H di H2O, itu tidak akan terjadi interaksi hidrogen. Karena interaksi hidrogen harus terjadi dua-duanya dipol, dua-duanya harus kuat dipolnya. Sedangkan yang di sini, air oke dipol, tapi oksigen tidak dipol. Maka tidak akan terjadi ikatan hidrogen. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah karena molekul air adalah ikatannya dipol, dan oksigen adalah ikatannya non-polar, nanti akan terinduksi. Ketika oksigen masuk ke dalam air, airnya bersifat polar dipol, oksigennya tidak bersifat polar, maka ketika oksigen masuk ke dalam air, maka oksigen itu akan terinduksi. Dia akan menjadi polar sedikit. Maka pertanyaan ini kita lihat, interaksi yang paling dominan antara molekul air dengan molekul oksigen pada larutan oksigen dalam air. Nah ini yang ditanya ini, pada larutan oksigen dalam air. Artinya oksigen duluan, pada larutan oksigen di dalam air. Berarti larutan oksigen akan terjadi apa? Larutan oksigen akan terjadi dipol terinduksi, sedangkan airnya adalah dipol permanen, karena air bersifat polar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Jadi molekul H2O itu sifatnya polar, polar yang sudah permanen, sedangkan O2 itu non-polar sebenarnya, tapi ketika dia masuk ke dalam air, dia akan menjadi polarnya terinduksi. Jadi dipolnya terinduksi, maka jawabannya dipol terinduksi dan dipol permanen. Jadi bukan ikatan hidrogennya, tidak terjadi ikatan hidrogen antara H2O dengan O2, kecuali antara H2O dengan H2O yang lain. Nah itu terjadi ikatan hidrogen. Tapi kalau H2O dengan O2 itu tidak terjadi ikatan hidrogen. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini juga soal mudah, soal tentang stikometri. Pada suhu dan tekanan tertentu, 80 ml suatu hidrokarbon X bereaksi sempurna dengan 360 ml oksigen, menghasilkan 240 ml kuap air. Senyawa hidrokarbon X yang mungkin adalah? Coba. Oke, siapa coba yang kita coba hitung? Coba cepat. Yang kamu harus lakukan adalah mencari dulu, ini kan yang sudah diketahui air ya. Hidrokarbon ini kita nggak tahu, anggaplah hidrokarbon itu CXHY. CXHY ditambah O2 menghasilkan, harusnya kan ada CO2 ya, CO2-nya tidak diberikan, CO2 ditambah H2O. Berarti kalian cari CO2-nya berapa. Sedangkan hidrokarbonnya 80 ml, oksigennya 360 ml, dan airnya 240 ml. Ingat, pada suhu dan tekanan tertentu, perbandingan volume akan sama dengan perbandingan gue efisien. Hukum Dalton ya, perbandingan volume akan sama dengan perbandingan gue efisien. Maka nanti perbandingan 80, 360, 240 ini akan jadi perbandingan koefisien dari masing-masing senyawa tersebut. Lalu kalian akan cari koefisien CO2-nya. Kalau koefisien CO2 ketemu, maka X sama Y-nya akan ketemu. Ada yang sudah ketemu? Propena, Pak. Propena. Propena. Oke, sudah ada yang menjawab. Propena, betul. Jadi CXHY, ini kan perbandingannya 2, 9, sama 6 ya, H2O-nya. Ini CO2 kita belum tahu perbandingannya berapa. Tapi kalau kita cari, di sini 2, di sini 9, di sini 6, maka kalau kita lihat oksigennya, oksigennya 18 di sini, di kiri, di kanan, di sini sudah ada 6, berarti kan tinggal, kalau 18 dikurang 6, tinggal 12 ya. CO2 sudah ada 2, berarti sudah pasti CO2-nya adalah 6. Nah, kalau CO2-nya 6, sudah mudah sekali, maka 2 kali X sama dengan 6, maka X sama dengan 3, 2 kali Y sama dengan 12, maka Y sama dengan 6, maka kita akan mendapatkan C3H6, which is propena. Nah, ini juga pentingnya, C3H6 adalah propena, bukan propana, walaupun sudah ketemu 3, langsung kalian pilih propana, bukan. Rumusnya adalah CNH2N, ini adalah rumus alkena. Maka jawabannya propena, bukan propana. Oke, good. Kita lanjutkan. Soal selanjutnya, stokometri, silikon karbida atau karborundum dapat diperoleh dengan mereaksikan SiO2, ini air dikasih dengan karbon pada temperatur tinggi menurut reaksi, reaksinya ini. Jika 4,5 gram karbon direaksikan dengan 3 gram SiO2, menghasilkan 1,5 gram karborundum, maka presentasi hasil reaksi tersebut adalah, oke, coba kita cari, reaksinya sudah diketahui, karbon masanya diketahui, SiO2 masanya diketahui, hasilnya dari karborundum juga masanya sudah diketahui, berarti kita tinggal nyari presentasenya. Nah, ini masa yang dihasilkan, masa yang seharusnya dihasilkan berapa, itu yang kalian cari, nanti dibandingkan masa yang dihasilkan dengan masa yang seharusnya dihasilkan, itu nanti dari situ kalian dapat presentasenya. Coba kita cari. Oke, untuk mencari reaksinya, ini perlu reaksi pembatas gak menurut kalian? Perlu reaksi pembatas gak? Perlu bisa. Perlu ya, karena diketahui. carbon-nya dan silicon oxide-nya, jadi cari mol-nya masing-masing itu, mana mol yang terkecil, kembali dengan mol yang terkecil, itu yang akan dia jadikan sebagai reaksi pembatas. Coba kita cari, karbonnya berapa mol, SiO2-nya berapa mol. Sudah dapat? Oke, berapa? Siapa yang reaksi pembatasnya? SiO2 bisa. SiO2. Berarti reaksi pembatasnya adalah SiO2. Berarti SiO2 reaksi pembatasnya, sedangkan yang kita inginkan adalah si C ya, karborundum kan ini, si SiC, karborundum. Berarti kalau kita perhatikan, ini kan perbandingan Si dengan Si-nya sama ya, coeficiennya sama. Berarti dengan membandingkan masa di sini, mol di sini dengan mol di sini itu akan mudah, karena coeficiennya sama. Berarti mol di sini akan sama dengan mol di sini. Dari sini nanti kalau mol ini sudah diketahui, maka kita akan dapat mol ini juga. Dari mol SiC ini kita akan dapat masanya, baru nanti dipersentase. Jadi kalau kita hitung hasilnya seperti ini, molnya SiO2 karena dia reaksi pembatas, ini yang akan kita pakai, jadi karborundum sebenarnya tidak digunakan di perhitungan, hanya untuk menghitung yang mana yang reaksi pembatasnya. Berarti SiO2 reaksi pembatasnya 0,05 mol, sedangkan yang seharusnya, seharusnya SiO, SiC yang seharusnya dihasilkan adalah 0,05 mol kan, karena sama harusnya, coeficiennya 1 di sini, di sini juga coeficiennya 1. Berarti kalau di sini 0,05 mol, di sini juga harusnya yang dihasilkan 0,05 mol juga. Tetapi ternyata yang dihasilkan di sini tidak 0,05 mol, tapi cuma 1,5 gram, which is kalau kita cari molnya, 1,5 lebih 40 cuma 0,0375. Maka presentasenya berapa? Tinggal kita bagi saja, 0,0375 yang dihasilkan, dibagi dengan yang seharusnya, yang seharusnya 0,05 dikali 100 persen, maka kita akan dapatkan presentasenya adalah 75 persen. Oke? Maka jawabannya adalah D. Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini juga soal stokometri masih. Sebanyak 2 gram batuan yang mengandung kalsium dilarutkan dalam HCl pekat berlebih. Semua ion Ca2 plus dalam larutan diendapkan sebagai kalsium karbonat. Bila diperoleh 2 gram endapan, maka kadar kalsium dalam batuan tersebut adalah, ini juga mudah. Apa yang kita harus lakukan? Kita melihat kalsiumnya, kan? Kadar kalsium. Nah, kita dari belakang berarti untuk menyelesaikan soal ini. Kenapa? Ini kan 2 gram endapan. Endapannya siapa nih? Endapan kalsium karbonat. Berarti kalau endapan kalsium karbonat itu mengandung kalsium, berarti dari situ kita akan dapat kalsiumnya. Setelah dapat kalsiumnya dibandingkan dengan batuannya, masa batuannya, maka kita akan mendapatkan persentasenya. Ada yang mau cuman? Berapa yang mana ya? 40. 40 persen, sir. Oke. Nah, jawabannya 40 persen. Jadi caranya gimana? Nah, caranya gimana? Kita untuk mencari masa kalsiumnya itu akan sama dengan, sorry, bukan sama ya. Kita cari mol dulu. Mol kalsiumnya itu akan sama dengan molnya kalsium karbonat. Iya nggak? Kenapa? Karena di dalam kalsium karbonat ada satu kalsium, maka mol kalsium akan sama dengan mol kalsium karbonat. Kalau sini ARCA-nya saya taruh bawah sini, MCA dibagi ARCA, maka sama dengan masa kalsium karbonat dibagi MR kalsium karbonat. Berarti kan kita bisa mengatakan bahwa mol kalsium sama dengan mol kalsium karbonat. Jadi ini equation yang pertamanya adalah mol kalsium sama dengan mol kalsium karbonat. Dari situ nanti kita akan dapatkan masa kalsiumnya. Masa kalsiumnya berapa? Maka masa kalsiumnya kalau kita hitung, akan kita dapatkan 0,8 gram. Dari tadi ya, persamaan mol kalsium sama dengan mol kalsium karbonat. Maka kita dapatkan masa kalsium 0,8 gram. Yaudah, kalau sudah dapat masa kalsium 0,8 gram, tinggal dibagi dengan batuannya. Batuannya 2 gram, berarti berapa persen kalsiumnya? Berarti 0,8 dibagi 20, sorry, 0,8 dibagi 2, dikali 100 persen, maka kita dapatkan 40 persen. Jadi triknya ada di sini. Jadi persamaan yang utama adalah mol kalsium sama dengan mol kalsium karbonat. Dari situ nanti kalian akan dapatkan hasilnya seperti ini. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya, soal termokimia. Diberikan data termokimia sebagai berikut. Reaksinya seperti ini. Perubahan entalpik membentukkan 5-6 gram kalsium monoksida pada keadaan standar adalah, ingat soalnya pembentukan, pembentukan CO. Berarti CO dibentuk dari unsur-unsurnya, yaitu karbon dan oksigen. Berarti ini tinggal menggunakan haslow ya. Di balik, ada yang di balik, ada yang ditukar, maka dari situ nanti kita akan dapatkan. Dicari molnya juga berapa molnya. Berapa jawabannya? Berapa jawabannya? Minus 2223. Oke, betul. Jadi yang mana yang perlu kita balik? Yang perlu kita balik adalah reaksi yang kedua ya, karena kita menginginkan CO itu ada di sebelah kanan, karena pembentukan CO. Berarti kalau ini di balik, maka reaksinya akan menjadi seperti ini, 2CO2 menghasilkan 2CO ditambah O2 dan delta H-nya menjadi positif. Lalu ketika kita tambahkan 2 reaksi ini, kita akan mendapatkan 2C ditambah O2. Nah ini adalah reaksi pembentukan dari CO. Karena CO dibentuk dari karbon dan oksigen. Dan ini, berapa mol dari CO yang diinginkan? 56 dibagi 28, 2 mol. Nah ini sudah 2 mol nih. CO-nya sudah 2 mol, koepisinya sudah 2, berarti ini sudah langsung ya, tidak perlu dikalikan lagi. CO-nya sudah 2 mol, maka kalau kita lihat dari hasil penambahan delta H-nya, kita mendapatkan minus 223, berarti ini langsung jawabannya. Karena CO-nya sudah 2 mol di sini. Maka jawabannya adalah C, minus 223 kilojoule. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Nah ini soal mudah. Atom tembaga mengalami oksidasi pada reaksi. Ayo cepat. Apa jawabannya? Empat. Empat? Ada lagi yang lain? Empat ya? Good. Sudah jago semuanya ya. Jadi kalau kita perhatikan, hanya pada reaksi yang keempat, itu terjadi oksidasi, di mana CU-nya naik dari 0 menjadi plus 2. Kalau yang lainnya kita perhatikan, ini sama, ini turun, reduksi, ini sama. Berarti yang terjadi oksidasi adalah kenaikan bilangan oksidasi, itu hanya terjadi pada reaksi yang nomor 4. Maka jawabannya adalah D. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Soal elektrolisis. Suatu baterai dengan elektroda Fe2 plus Fe dan Al3 plus Al pada keadaan standar menghasilkan arus 0,3 Ampere selama 161 menit. Nilai E0 Fe2 plus dan Fe sama dengan minus 0,44 Vol. E0 dari Al Al3 plus sama dengan minus 1,66 Vol. F sama dengan 96500 kolom per mol elektron. AR Fe 56, AR Al 27, pengurangan masa di anoda adalah yang ditanya di anoda. anoda itu terjadi reaksi oksidasi ya. Berarti kita harus membandingkan nilai E0-nya. ok. di mana Oke Oke kita tinggal 10 menit ya Maka langsung saja Saya kasih kuncinya Jadi kalau kita perhatikan Reaksi di anoda yang mana Reaksi di anoda adalah terjadi reaksi oksidasi Yang terjadi reaksi oksidasi adalah AL nya Oke Fe dan AL AL menjadi AL 13 Ini terjadi reaksi oksidasi Maka yang kita cari adalah Massage dari AL Rumusnya kita tahu Rumusnya adalah N sama dengan I kali T Dibagi perubahan bilangan oksidasi dari AL Dikali 96500 Ini rumus biasa ya Rumus dari ektrolysis Maka kalau kita masukkan nilainya MAL dibagi AR AL Sama dengan IT dibagi PBO 96500 Semuanya dimasukkan I nya dimasukkan T nya dimasukkan Lalu kita akan dapatkan Hasilnya Masa aluminium nya 0,27 gram Jadi sangat mudah Jadi yang paling pertama yang kalian harus tentukan adalah Siapa yang menjadi reaksi oksidasinya Setelah diketahui yang mana Oksidasi Lalu tinggal dimasukkan rumus Untuk mencari masa pada elektrolysis Lalu ketemulah jawabannya Soal selanjutnya Ini tentang kestimbangan Pada tekanan temperatuk tertentu Dalam tabung tertutup 10 liter Terdapat kestimbangan CO2O CO2H2 Konsentrasi masing-masing zat Dalam kestimbangan adalah 2 Jika dalam tabung ditambahkan 5 mol gas H2 Dan 5 mol gas CO2 Maka konsentrasi gas CO Dalam kestimbangan yang baru adalah Jadi ada satu kestimbangan Ditambahkan masing-masing 5 mol H2 Dan 5 mol gas CO2 Lalu konsentrasi gas CO Dalam kestimbangan yang baru adalah Oke Ini juga sangat mudah Kita cari dulu ini Apa Molnya ya Molnya dari zat Yang mana ini Mol dari zat Sudah diketahui ya 5 mol Tapi yang di awalnya ya 2 molar ini Ketika di kestimbangan yang pertama 2 molar ini Kalau 10 liter Berarti kita dapatkan 20 mol Maka di awal Pada kestimbangan yang awal Itu 20-20 25-25 Ya Sorry Ketimbangan di awalnya 20-20 20-20 Ya Tetapi Karena Ini ditambahkan 5 mol gas H2 Dan 5 mol gas CO2 Maka Di awalnya Untuk kestimbangan yang keduanya Ini menjadi 25 Ini menjadi 25 Berdasarkan hukum Berdasarkan hukum LACETELIER Kalau ditambah sebelah kanan Maka Kestimbangan akan bergerak Kesebelah kiri Tadi kan yang ditambahkan Yang sebelah kanan ya Produknya ditambah Maka kestimbangan akan bergerak Kesebelah kiri Oleh karena itu Yang berkurang adalah Yang sebelah kiri Bukan yang Sorry Yang sebelah kanan yang berkurang Yang sebelah kiri yang bertambah Maka Akan terjadi Apa Equation Kestimbangan seperti ini Maka Kestimbangan kedua Akan kita dapatkan 25-X 25-X 20-X 20-X Nah dari sini Kita masukkan KC KC sama dengan Konsentrasi CO2 H2 dibagi konsentrasi CO dan H2O KC yang pertama Adalah nilainya 1 KC yang pertama Nilainya 1 KC yang kedua Itu tidak akan berubah Karena Ini tidak ada perubahan suhu Maka KC-nya akan tetap Maka Kalau KC-nya tetap Maka kita Gunakan KC-nya sama Yaitu 1 Tetapi Konsentrasi yang CO2 Dan H2O yang berubah Ini menjadi 25-X Karena ini mol Berarti kita harus bagikan Dengan volume Ini lagi 25-X dibagi 10 H2 juga sama Maka jadi kuadrat Yang bawah CO juga sama 20 plus X Dengan H2O juga sama 20 plus X Maka 20 plus X Dibagi 10 lagi Dijadikan kuadrat Kalau kamu hitung Ini Kalian akan dapatkan X X sama dengan 2,5 Maka Karena yang ditanya adalah Konsentrasi CO Dalam kesenimbangan yang baru Berarti yang ditanya adalah Konsentrasi CO dalam kesenimbangan baru Yaitu 20 plus X Berarti 20 ditambah X Menjadi 22,5 Itu molnya Karena yang ditanya Konsentrasi Berarti dibagi dengan 10 Menjadi 2,25 molar Maka jawabannya adalah Yang D Saya percepat Karena waktu kita tinggal 3 menit Soal selanjutnya Ini tentang Apa ini Koligatif ya Diketahui tetapan menuruan titik beku Molal air Ada 1,6 Sebanyak 14,6 gram NaCl Dilarutkan dalam 250 gram air Dan 40,4 gram Cl Br2 Dilarutkan dalam 500 gram air Keduanya Kedua sinyal tersebut Terionisasi sempurna dalam air Perbandingan delta Tf Wah ini mudah saja Tinggal kita masukkan Delta Tf Untuk yang NaCl Dibagi dengan delta Tf CaBr2 Yang membedakan adalah Nilai I-nya NaCl Nilai I-nya 2 CaBr2 Nilai I-nya 3 KF-nya sama Nah mencari M-nya beda Sesuai dengan Yang dikasih ini Informasinya 14,6 gram 250 gram 40,4 gram CaBr2 Dan 500 gram air Maka ketika kita masukkan Ini KF-nya akan dicoret I-nya yang berbeda 2 dengan 3 M-nya juga berbeda Sesuai dengan Yang diberikan informasi Dari situ Kita akan dapatkan Perbandingan delta Tf NaCl Dan delta Tf CaBr2 Adalah 5 banding 3 Ini sangat mudah sekali Soalnya Tidak ada trik yang lain Saya tidak bisa melihat screennya Yang lain bisa lihat screen Bisa ya Bisa 100 ml larutan HCN 0,3 Molar Dicampurkan dengan 100 ml larutan KOH 0,3 Molar Kedalam campuran tersebut Ditambahkan 0,8 gram NaOH Padat Pada 25 derajat Csus pH Larutan yang terbentuk Adalah Berarti ini HCN direaksikan Dengan KOH Lalu Direaksikan lagi Dengan NaOH 2 kali ya Berarti disini Berarti kalau 2 kali Seperti ini HCN KOH dulu Hasilnya seperti apa Lalu Sisanya Ini kan sisanya Setelah dia direaksikan Dengan KOH Sisanya direaksikan lagi Dengan NaOH Maka kita dapat Reaksi seperti ini Nah ini kan menjadi Sebuah larutan Apa namanya Buffer ya Nah larutan buffer ini Yang Asam lemahnya ditambahin 30 sama 10 Lalu Garamnya juga ditambahin 30 sama 20 Ya ini Mol garamnya menjadi 50 ml Sedangkan Sorry Asam lemahnya Yang sisanya ya Asam lemahnya Ini tidak ditambahkan Asam lemahnya Yang sisanya Maka asam lemahnya 10 Dibagi Garamnya yang Totalnya Garamnya 50 30 ditambah 20 Maka kalau kalian Cari dengan rumus buffer Kalian akan dapatkan PH sama dengan 10 Saya rasa itu Yang bisa saya Bagikan Sebenarnya masih ada Berapa soal lagi Oke nanti Pertemuan selanjutnya Nanti kita akan Lanjutkan Kita baru sampai Soal buffer ya Nanti penonton selanjutnya Kita akan Lanjutkan Oke Terima kasih